Kami persembahkan program Santa Panrohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat Tadibi, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Roma Pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Roma Pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Orang yang lemah dan orang yang kuat Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, Kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu, Sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapak, Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Sahabat Odibi, ayat emas renungan hari ini, terambil dari Roma Pasal yang kelima belas ayat yang kedua. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Judul renungan kali ini, Suasana Yang Membangun, ditulis oleh Dave Brennan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!